Ketua DPP Partai PKS Tifatul Sembiring resmi mengumumkan nama calon bakal wali kota Medan dan Binje yang direkomendasikan oleh Partai PKS. Bertempat di kantor DPW PKS Sumut, Tifatul Sembiring mengumumkan Usman Jafar sebagai bakal calon wali kota Binje dan Salman Alfarizi sebagai bakal calon wali kota Medan. Kedua nama tersebut merupakan kader dari PKS sendiri dan selanjutnya Tifatul menjelaskan akan menjalin komunikasi politik terhadap partai yang lain termasuk partai koalisi yang mengusung pasangan calon presiden nomor 02 seperti Partai Gerindra, PAN dan juga Demokrat. Mengingat PKS hanya mempunyai 7 kursi di DPRD Medan, PKS membutuhkan 3 kursi lagi untuk bisa mendaftarkan nama rekomendasinya ke KPU. Soft launching bakal calon wali kota Medan Binje ini dikatakan Tifatul sebagai calon alternatif yang diberikan oleh PKS. Mengingat di Medan sendiri meskipun belum sah, hanya ada satu nama yang digadang-gadang maju pada pilkada Medan yakni Bobi Nasution. Kita melakukan soft launching untuk menghadirkan sosok alternatif ya. Jangan sampai kota Medan dan kota Binje ini orang tidak punya alternatif siapa calon wali kotanya. Dan tentunya ke depan dua calon ini diharapkan bisa memiliki komitmen moral yang lebih tinggi. Dan sosok ini memang tidak pilih. Karena dari track recordnya, tiga wali kotar terdahulu, kota Medan ini bermasalah dengan hukum. Kita difonis bersalah dan ini yang satu masih menjalani proses hukum dan masyarakat Medan tentu kecewa dengan hal-hal seperti ini. Kita ingin mengubatilah hati yang lupa ini. Dan kita tentunya PKS memutuskan yang komitmen moralnya lebih kuat dan juga memiliki visi untuk membangun kota Medan. Sementara itu balon wali kota Medan yang diusung PKS, Sarman Alfarizi mengatakan, meskipun dirinya kini menjabat sebagai wakil ketua DPRD Sumut, namun ia tetap akan maju sesuai dengan perintah partai. Jadi, jadi begini ya, terkait dengan pejabatan ataupun amanah sebagai anggota DPRD, mungkin sempat antara itu juga amanah dari partai dan amanah dari masyarakat. Sebagai mana, itulah amanah dari partai dan amanah dari masyarakat, maka kalau seandainya partai dan masyarakat menginginkan saya untuk meninggalkan posisi itu, saya sih itu dari mereka dan mereka yang berhak untuk mencabut ke DPRD. Hadir juga dalam soft launching tersebut Ketua DPC Partai Demokrat Kota Medan Burhanuddin Sitepu. Dengan adanya tujuh kursi yang dimiliki PKS, PKS hanya membutuhkan satu partai untuk berkoalisi untuk mendaftarkan calon wali kota Medan yang telah dipilih tersebut. Ketua DPC Partai Demokrat Kota Medan yang telah dipilih tersebut. Ketua DPC Partai Demokrat Kota Medan yang telah dipilih tersebut.